Halo teman kece, balik lagi nih sama Kak Bella. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang prakarya dengan topik Kerajinan, fungsi hias. Langsung aja yuk, kita ke pertanyaannya. Ani memiliki ide untuk membuat kerajinan berupa lampion yang nantinya akan dia gunakan di kamarnya. Konsepnya, Ani ingin lampion itu meneruskan cahaya dari lampu, lalu akan menciptakan kesan berkilauan seperti pelangi jika terpantulkan ke pelafon rumah. Berikut ini bahan yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan lampion tersebut adalah Teman kece, lampion adalah sejenis lentera yang biasanya terbuat dari kertas dengan lilin di dalamnya. Lampion yang lebih rumit dapat terbuat dari rangka bambu, sisik ikan, kulit kerang yang digunakan untuk hiasan pada lampu dan memberikan kesan indah. Berdasarkan kebutuhan Ani, bahan lampion yang bisa digunakan adalah sisik ikan. Sisik ikan merupakan limbah yang berasal dari ikan yang biasanya pemanfaatannya belum optimal. Sisik ikan biasanya bersifat tebus cahaya sehingga menghasilkan warna berkilauan jika dibiaskan. Sisik ikan ini bisa dimanfaatkan menjadi lampion dengan teknik disusun sesuai bentuk yang diinginkan. Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut adalah sisik ikan atau pilihan jawaban yang B. Nah gimana nih teman kece? Sudah paham? Kalau sudah teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejercita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!